Nah, sekarang giliran lo, Hen, yang cerita ke kita, ya kan? Iya dong. Iya, ada apa nih di balik perubahan penampilan lo? Dan tadi di lobi lo ngobrol sama siapa? Ya, pada sore itu gue lagi di rumah. Gue liat ruangan tamu lagi berantakan, terus gue panggil nyokap. Ternyata nyokap gue lagi di rumah. Ya udah, lo tau sendiri kan? Gue orangnya itu gak bisa kotor. Jadinya gue bersihnya semuanya. Bagian itu kan, kita udah hapah, Hen. Kita kan kenal sama lo, gue gak selain dua hari. Eh, anak orang baru mulai cerita, udah lo potong aja, ya kan? Udah terus-terusnya. Setelah lo lulus SMA, nyokap udah bayar lo banget nyuruh gue cari kerjaan sampingan. Yaudah, gue cari aja tuh yang di koran. Terus siang gue pilih itu ternyata jadi pembersih kaca gedung. Lo bisa layangin, kan? Sesuai passion lo, kan? Tapi, ekstrim juga ya? Karena waktu itu penampilan gue tuh terlalu bersih banget. Dan muka bocah SMA gue tuh masih ketara banget. Nah, sejak itulah, gue mengubah penampilan gue, biar lebih meyakinkan aja. Lo tuh itu takut di ketinggian ya? Iya, disitulah bagian menantangnya. Gue berusaha banget untuk melawan rasa tepuk dua. Karena gue mikir untuk lulus sertifikasi itu penuh perjuangan abis, men. Nih, gue ceritain sama lo pada ya. Awal gue kerja, celana gue basah-basah semua. Gue ngompol, men. Serius, loh. Jadi, akhirnya, dari dua tahun gue kerja dari kreawan pembersih kaca gedung. Dan gue punya kenalan banyak. Gue cabut. Ya, mungkin dulu gue jadi kreawan. Sekarang gue jadi leader. Dan gue sekarang udah punya banyak kreawan. Tapi gue, harus mewujudkan cita-cita gue dulu. Gue pengen gedung-gedung yang ada di Jakarta itu, bersih semuanya. Jadi kinclong semua. Oh, jadi yang gue ketemuin lo tadi, itu kreawan lo? Ramah lagi meriang pisang. Ramahan yang ngelap kaca pakai hati. Tapi ya, gue sama kayak Mega. Gue sekarang berpikiran, ya. Kalau misalkan ada kreawan-kreawan gue yang nggak berhati-hati, yang seperti kita lihat di berita-berita, ada kreawan pembersih kaca gedung, kecelakaan, dan cacat. Dengan Aksa Employer Care, kamu bisa berkarya maksimal dan merencanakan lebih untuk aspirasimu di bidang yang kamu inginkan. Perlindungan yang lengkap yang memberi rasa aman bagi karyawan dan keluarga. Kemudahan mendapatkan pelayanan medis baik di rumah sakit rekanan maupun bukan rekanan. Bebas membeli rumah sakit yang dikehendaki. Tersedia fasilitas rumah sakit rekanan. Proses klaim yang berpengalaman, terpercaya, dan tepat. Manfaat yang bisa di-telermade sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Kemudahan akses ke customer service. Ya, sekarang sih gue udah tenang karena gue udah menemukan Aksa Employer Care.